Wow ada penampakan keren orang-orang yang melindungi Bapak Jokowi Pantesan aja Bapak Jokowi kemarin ya di yang namanya Kabinet Prabowo Katanya isunya Bapak Jokowi minta jatah seseorang di Jaksa Agung sama Kapori Supaya cari aman gitu ya Pak Dari mimiknya Ibu Sri Mulyani kita pahami Karena candaan yang namanya Bahlil mengenai pajak Pajak katanya naik cuman yang gak ada 4% itu cuman ada 4% kata juga kan Nah itu yang saya dengar Nah candaan mengenai pajak ya Terus Ibu Sri Mulyani memberikan isarat agar bungkam jangan banyak mulut Ya kan karena Ibu Sri Mulyani sadar kalau disorot kamera Jadi itu bro ya Dari sinilah kita paham kenapa Bapak Jokowi di katanya Gibran sama Prabowo itu harus menang Karena Jokowi juga mau meminta jatah seseorang yang akan ditugaskan di Jaksa Agung dan Kapori Paham ya Jadi mungkin bisakah seorang Tito Karnavian akan berperan di Jaksa Agung Mungkin apakah mantan-mantan wamen nanti yang akan diunjuk lebih tinggi lagi ya Pak Bapak Jokowi Atau bisa jadi Bapak Jokowi sama kayak Bapak Luhut Bin Serpanjaitan 30 merangkap sekaligus jabatan Bisa jadi Yang saya membuat saya aneh itu Candaan yang namanya bahlil Mengenai pajak ya Tapi Ibu Sri Mulyani memberikan isarat Jangan banyak-banyak bicara Tutup Tutup mulut Tutup mulut Ya jadi disinilah eh Ketahuan lah bro Orang-orang yang melindungi Bapak Jokowi ini Ada apa Bapak Jokowi Bapak Jokowi Gibran harus masuk Prabowo harus menang Karena Bapak Jokowi meminta ada jatah buat seseorang Kejaksaan dan jatah Kapolri Mau cari aman ya Ada apa nih Nah itu aja Mudah-mudahan Pak Jokowi ya Mudah-mudahan Ya sekuat-kuatnya Anda Tapi lebih kuat Allah Nanti membukakan Ya membuka sesuatu Rahasia besar Dalam negara ini Apa yang Anda perbuat Sebelum ini Ya kan Yang lain gak boleh ujuk ke susu Yang lain gak boleh itu dan ini Ya kan Tapi Yang cawe-cawe Buat keluarga sendiri Ya kan Nah itu jadinya seperti itu bro Saya Mengamati kelompok ini Apa namanya Gesturnya Yang namanya Busri Mulyani terutama ya Sadar kalau Busri itu Tersorot kamera Karena Bahlil Bercanda Bahas masalah Pajak Jadi gak boleh bicara orang Gak boleh bicara Ya Itu Jadi cepat-cepat Itu Ya enggak Nah bagi masyarakat Yang awam biasa Yang gak ngerti apa-apa Jadi tahu bro Kalau hal-hal yang begini ini Di upload Ya Tertangkap Demi Demi rakyat loh Bro Tidak harus kita Kuar-kuar ke lapangan Kata si Nengah gede itu Nengah gede itu Yang suka komen Kuar-kuar di Medsos Gak harus Suara kita dong Yang lantang Gak harus kita kuar-kuar Ini Ke Lapangan Kalau dulu Kita berperang Nenek moyang kita Pakai bambu runcing Ya kan Sekarang ini Udah beda zaman Ya kan Orang untuk Apa namanya Dulu Mengalahkan yang namanya Jepang Atau Belanda Dulu Ya Kasih mereka umpan Makanan Itu ya Butuh racikan Butuh siasat Harus Menginap di goa Nah kalau sekarang Nengah gede Sekarang ini Macam munir itu kilat Kan Macam brigadier Sekarang ini kan kilat Apapun caranya Itu udah banyak kasus Kemudian kasus Kopi Jessica Baru waktu Akhirnya kan terkuat Nah mudah-mudahan Ya Orang-orang kasus Yang Cari tumbal ini Ya berarti Pejabat-pejabat besar Yang terlibat Itu aja Nah dari sinilah Kita memahami Kenapa Ibu Sri Mulyani Meminta orang Gak boleh bicara Tentang pajak Ya Lakban aja Tubuh Sri Ya kalau ada orang-orang Sentil masalah pajak Takut digoreng masyarakat Salam waras Terima kasih telah menonton